Petugas Dit Krimum Polda Kaltim menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang narapidana di dalam sel tahanan Polresta Balikpapan pada Desember lalu. Rekonstruksi memperagakan 12 adegan utama dari 100 lebih adegan pendukungnya dengan melibatkan sebanyak 6 orang tersangka. Rekonstruksi pun berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang berhasil diungkap dalam pembunuhan ini. Pihak Dit Krimum Polda Kaltim akan segera melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan. Di atas ini ada 12 adegan dan ada 107 sub-adegan. Ada 4 barang bukti, yang pertama adalah selang, yang kedua itu adalah ekor pari, terus yang ketiga itu adalah tongkat T ya, tongkat T, yang keempat adalah streplop. Terima kasih telah menonton!